Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 5. Tokoh-tokoh sakti berdatangan ke Lokyang. Bagian sembilan naga harimau ular. Benar, keretaku ini memang hendak menuju ke Lokyang, akhirnya Han Ping menyaut. Pengemis tua itu tertawa, apakah kereta ini milikmu sendiri ah? Begitulah, sahut Han Ping, dengan mengandalkan hasil kereta ini aku akan membiayai keluargaku 5 jiwa ah. Kalau begitu sungguh kebetulan, kata pengemis tua, aku pengemis tua ini hendak meminjam keretamu untuk menghadiri upacara kematian besar-besaran di Lokyang. Entah apakah hengka setuju honting mengheleng, sayang, keretaku ini sudah disewa oleh lain penumpang, pengemis tua itu tiba-tiba tertawa gelak-gelak. Para paderi yang mengembara, mencari makan di empat penjuru. Dan aku bangsa pengemis makan paderi itu. Orang yang mengembara hanya mengandalkan pada kenalan dan sahabat. Seperti aku, pengemis yang mencari makan dengan jalan meminta-minta, selalu mengandalkan kemurahan hati para tuan-tuan yang bermurah hati untuk memberikan sisa makanannya. Jika setiap orang pelit seperti engkau, aku si pengemis tentu dulu-dulu sudah mati kelaparan. Tak mungkin aku dapat hidup sampai detik ini. Biarlah aku minta izin kepada tuan penumpangmu itu. Aku takkan duduk dalam gerbong kereta melainkan sudah cukup berterima kasih kalau diberi tempat di sebelahmu yang masih kosong itu. Apalagi aku hanya seorang diri, kiranya tentu takkan mengganggumu, habis berkata pengemis itu terus menyingkap tenda kereta. Nanti dulu, sabarlah. Penumpangku ini kaum putri, buru-buru honting mencegah. Pengemis tua itu tersenyum. Tahu-tahu kakinya memanjat roda dan terus menyelinap duduk di sebelah honting. Uh, mengemudikan kereta juga suatu meta pencaharian. Sudah tentu engkau hanya memandang ongkos. Tetapi sekalipun aku si pengemis tua ini tak punya uang sepeserpun, tak nanti akan membuat engkau kecewa. Dahulu ketika mengembara di Paksia, aku telah menemukan sebutir kelereng mutiara air. Berpuluh tahun ku bawa benda itu kemana-mana. Sekalipun kelaparan, aku tetap tak mau menukarkan benda itu dengan nasi. Tetapi hari ini terpaksalah. Apa boleh buat, harus ku lepaskan, dalam pada berkata-kata itu si pengemis tua mengeluarkan dari dalam saku bajunya sebutir mutiara sebesar buah kelengkeng. Ditimpa sinar matahari, mutiara itu berkilau-kilauan. Benda itu cepat disusupkan ke tangan honting lalu dia sandarkan kepalanya pada sandaran dan tidur mendengkur. Honping hendak mendorongnya. Tetapi pengemis itu mendengkur keras sekali sehingga honping kewalahan dan membiarkannya. Setengah hari kemudian, tibalah kereta itu di luar kota lokyang. Sebuah kota yang bertembok tinggi dan megah. Hanya sekejap honping menengadahkan mata memandang keadaan tembok kota itu. Ketika berpaling lagi, astaga, pengemis tua itu sudah lenyap. Kejut honping bukan kepalang. Pikirnya, ah, ilmu ginkang pengemis tua tadi bukan main hebatnya. Mengapa tak ku dengar sama sekali gerakannya waktu pergi dan mutiara itu masih terletak di ujung tempat duduknya. Tiba-tiba dari dalam gerbong kereta, tingling berseru, lekas masuk ke dalam kota dan carilah rumah penginapan. Nanti ku beritahukan sejelasnya tentang diri pengemis tua itu sambil layunkan cambuk, tangan kiri honping mengambil mutiara dan menyusupkan ke dalam tenda kereta. Sebuah lengan halus menyambutinya. Entah siapa, tingling atau sidara tinghong? Lok yang itu sebuah bekas kota kerajaan kuno. Suasananya lain dengan desa dan kota kecil yang dilalui sepanjang perjalanan tadi. Di kedua tepi jalan besar penuh berjajar gedung-gedung besar yang bertingkat. Jalan penuh dengan orang berjalan sehingga kereta honping tak leluasa jalannya. Akhirnya berhasillah ia mencari sebuah rumah penginapan. Ketika memandang papan nama rumah penginapan itu, ia terkesiap. Rumah penginapan itu memakai merk Bang Senghek Chow atau Hotel Megah Ria. Selintas ia teringat akan peristiwa semalam ketika bertempur dengan si bungkuk. Bukankah kemunculan si kakek pendek yang membawa sehelai panji burung cenderawasih putih itu, menyuruh si bungkuk datang ke Hotel Megah Ria di kota Lok yang situ? Apakah paman hendak menginap di sini? Tiba-tiba Jongos Hotel lari menghampiri dan menegurnya, masih ada sebuah ruangan kosong. Selama dua hari ini banyak sekali tetamu yang menginap di sini. Jika paman hendak, honping terkejut mendapat penyambutan itu. Belum ia menyahut, tiba-tiba terdengar derap kuda menghampiri dan suara orang berseru dengan nada parau. Hai, apakah masih ada kamar kosong Jongos itu berputar tubuh ke arah pendatang itu? Tetapi belum ia membuka mulut, honping sudah mendahului, ya, kami akan pakai kamar itu ternyata yang muncul itu dua orang penunggang kuda. Yang seorang, seorang lelaki berwajah hitam seperti pantat kuali dan pipinya terdapat bekas luka bacokan. Sedang kawannya seorang lelaki bertubuh Kate. Si hitam itulah yang tadi dijumpai dalam perjalanan. Tiba-tiba si hitam itu tertawa nyaring bagus, bagus, kebetulan sekali. Jongos, lekas mandikan kuda kami ini dan kasih makan yang kenyang, Jongos ketakutan melihat sikap orang berwajah hitam itu. Dengan meringis, ia meratap, maaf, tuan. Kamar yang kosong hanya tinggal sebuah dan tuan yang berkereta ini sudah memesannya si hitam geliki mata. Ketika hendak mendamperat, tiba-tiba si Kate mencegahnya, kalau sudah dipesan lain orang, tak boleh kita merebut. Mari cari lain hotel habis berkata si Kate pun menarik lengan si hitam. Keduanya loncat ke atas kuda masing-masing dan mencongklang pergi. Setelah kedua orang itu jauh, barulah Jongos Hotel itu berpaling kepada Hunting dan menyesalinya, Jika engkau tak mau tinggal di sini, aku pun tak memaksa. Tetapi mengapa tak mau lekas-lekas menjawab sehingga hampir mencelakai aku? Menilik usiamu sudah cukup tua dan sering berpergian tentulah tahu Tata Kira. Mengapa sama sekali engkau tak dapat melihat gelagat, Hunting tertawa lalu loncat turun dari keretanya, Penumpangku ini kaum putri. Apakah kamarmu itu bersih dalam kota Lok yang sini terdapat tak kurang dari tahun seratusan rumah penginapan? Hotel Megah Ria ini adalah yang nomor satu. Entah apakah peruntunganmu besar atau kami yang sial? Mengapa begitu keluar aku melihat keretamu berhenti di sini? Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya dan matanya mendulik, Mulut melongo karena melihat pendak kereta tersingkap dan turunlah dua orang gadis yang cantik jelita. Setelah sadar, buru-buru Jongos itu menghampiri kedua gadis itu dan mengantarkannya masuk. Hotel Megah Ria itu sebuah hotel yang besar. Luas tanahnya sampai beberapa bau. Kamarnya beratus-ratus buah. Para tetamu terkesiap dan memandang kedua nona itu dengan terpesona. Sesungguhnya sewaktu dalam gerbong kereta dari lubang tenda, Ting Ling telah memperhatikan keadaan tetamu-tetamu itu. Setelah tak melihat orang yang mengenalnya barulah ia turun dari kereta. Dengan gaya dan sikap seperti gadis yang lemah gemulai. Mereka berjalan bergan dengan tangan sambil tundukun kepala seperti gadis pingitan yang bersikap malu-malu. Sekalian tetamu makin terlongong-longong. Setelah melintasi dua buah ruangan besar, Jongos itu berpaling kepada kedua gadis, jenilah ruangan yang paling bagus dari hotel kami. Selain tenang pun hiasannya mewah sekali, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Memang Hong Ting dapatkan ruangan itu tenang, bersih dan mewah. Temboknya terbuat dari batu marmer hijau, merupakan sebuah villa, tersendiri. Di ruangan tetamu dihias dengan beberapa pot bunga seruni yang tengah mekar dan menyiarkan hawa yang harum. Di kanan-kiri ruangan besar terdapat sebuah dua buah ruangan kecil. Jika masih ada yang kurang, nona boleh minta apa lagi, kata Jongos itu. Ting Ling puas dengan keadaan tempat itu. Ia memberinya sekeping emas, titik dulu, besok kita perhitungkan lagi, melihat keping emas yang ditaksir tak kurang dari dua cail itu, sikap si Jongos makin menghormat. Apakah nona hendak pesan hidangan nanti saja kalau periu, tentu kupanggilmu, sahut Ting Ling. Jongos segera minta diri. Ketika berpaling ke arah Hong Ping, wajah tawanya berganti kerut gelap. Menunjuk pada ruang kecil di samping, ia berkata, engkau tidur di ruangan itulah, tiba-tiba kata-katanya terputus oleh munculnya seorang lelaki berpakaian hitam yang tanpa bilang apa-apa terus hendak menerobos masuk ke dalam ruangan besar. Cepat-cepat si Jongos hadangkan lengannya mencegah, Tuan, kamar ini sudah ditempati tetamu kaum putri, orang itu tertawa hina, sekalipun ratu, aku tak takut. Jangankan hanya perempuan biasa, enyah ia ulurkan lengan kiri dan menjeritlah si Jongos ketika tubuhnya terpelanting sampai beberapa langkah. Buk, ia jatuh menyusur lantai. Tetapi keping emas masih digenggamnya. Melihat keberandalan itu, Han Ping melangkah menghadang di muka pintu, bentaknya, siang hari bolong mengapa saudara main berandalan. Kamar ini dihuni tetamu putri, mengapa saudara hendak masuk sejenak orang berpakaian hitam itu memandang Han Ping. Tiba-tiba ia maju selangkah dan menampar dada Han Ping. Gerakannya cepat dan keras sekali. Han Ping menyambar dengan tangan kiri. Ia gunakan ilmu kina liong jiu atau ilmu tangan kosong merebut senjata musuh. Kret, siku lengan orang itu tercengkeram, sekali diayun ke muka dan didorong ke belakang, orang itu terlempar delapan langkah jauhnya dan jatuh terduduk di lantai. Payah juga keadaannya. Sampai beberapa saat baru ia dapat berdiri. Melirik kepada Han Ping, orang itu perdengarkan tertawa hina lalu melangkah keluar. Si Jong Os pun bangun. Buru-buru ia menghampiri Han Ping dan tertawa cengar-cengir. Ah, maaf, maaf, aku punya matah, tetapi tak dapat melihat gunung Taisan. Sungguh tak ku ketahui bahwa paman seorang berilmu ah, jangan kelewat memuji. Aku ingin mendapat keterangan tentang seseorang, entah apakah engkau dapat membantuku Han Ping tersenyum tawar. Setiap tetamu hotel sini tentu aku tahu semua. Siapakah yang engkau tanyakan itu seorang tua bertubuh kekar tetapi bungkuk dan seorang tua bertubuh kurus pendek, apakah mereka tinggal di sini kata Han Ping. Sejenak Jong Os itu merenung lalu berkata, kedua orang itu tak pernah kuliat tinggal di hotel sini. Memang pada hari-hari terakhir ini banyak sekali orang-orang persilatan yang berkunjung ke kota sini. Semua hotel dan rumah penginapan penuh. Sekalipun mereka royal mengeluarkan uang tetapi mereka termasuk orang-orang yang sukar dilayani. Salah sedikit saja tentu turun tangan main tempeleng. Semalam aku tak tidur karena harus melayani mereka sehingga tadi pagi aku bangun kesiangan. Kemungkinan kedua orang itu datangnya pagi tadi dan aku tak melihatnya. Tetapi jangan khawatirlah. Nanti akan ku cari mereka dan ku berimu keterangan, sambil berkata, Jong Os itu terus pergi. Tiba-tiba tangan Han Ping ditarik orang masuk ke dalam ruangan. Ternyata yang menarik itu adalah si darah Ting Hong. Tampak Ting Ling duduk di sebuah kursi sambil bertopang dagu. Entah sedang memikir apa. Begitu melihat Han Ping masuk, kedengaran nona itu menghela nafas. Ah, hari ini kita bertiga hampir saja kehilangan jiwa. Sungguh tak nyana, pengemis sakti Chong Tu yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan, juga muncul di Lok Yang sini. Melihat naga-naganya, Lok Yang bakal menjadi arna pertempuran dasyat apa? Pengemis tua yang bonceng di kereta itu pengemis sakti Chong Tu yang termasyur itu Han Ping terkejut. Tiba-tiba ia teringat akan pesan mendiang Hui Gong, di kalangan tokoh-tokoh persilatan, hanya pengemis sakti Chong Tu yang bermusuhan juga dengan musuhmu itu. Dia tak sudi berhubungan, melihat sikap Han Ping ketika mendengar soal pengemis sakti Chong Tu. Ting Ling tersenyum, eh, engkau kenal padanya Han Ping menggeleng? Tidak, hanya Suhu pernah mengatakan tentang orang itu, kalau begitu Suhumu tentu bersahabat baik dengan pengemis sakti Chong Tu juga tidak. Suhu pun hanya mendengar cerita orang saja menilik kepandaya ilmu silatmu, Suhumu tentulah seorang tokoh termasyur. Apakah engkau tak keberatan untuk memberitahukan nama gurumu, ah, Suhu sudah meninggal. Maaf, tak perlu ku beritahukan, sejenak Ting Ling kerutkan kening. Pada lain saat ia tertawa, baiklah, kalau engkau keberatan, kami berduapun takkan mendesak, kata-kata Ting Ling itu terputus oleh deburan daun pintu yang keras. Mengira kalau Jongo sudah mendapat keterangan tentang diri si bungkuk, buru-buru Han Ping keluar membuka pintu. Tetapi yang tegak di luar pintu ternyata bukan Jongo's Hotel, melainkan seorang pemuda dengan empat orang pengiring. Pemuda itu berusia tahun 2024an tahun, cakap dan gagah. Sedang salah seorang pengiringnya ternyata orang yang dilempar Han Ping tadi. Pemuda yang mengenakan baju biru itu menatap Han Ping tajam-tajam lalu memberi hormat seraya bertanya, Tolong tanya, apakah saudara datang dari Gunung Hun Bong San? Aku hanya seorang sais, bukan dari Hun Bong San. Pemuda itu tersenyum, lembah Raja Setan di Gunung Hun Bong termasyur dengan pembuatan kedok muka. Tolong saudara sampaikan pada kedua nona di dalam ruangan bahwa Cagiyok dari Kakepoh di Ikteng hendak mohon bertemu, diam-diam Han Ping terkejut. Selama dalam perjalanan ia tak berjumpa dengan siapapun. Mengapa pemuda itu tahu akan kedatangannya di hotel situ? Dipandangnya pemuda itu dengan lekat. Seorang pemuda yang cakap, sikap dan nada ucapannya halus dan sopan. Kecuali dari sinar matanya yang berkilat-kilat tajam, tidaklah tampak lain-lain ciri istimewa pada pemuda itu. Han Ping tampak gelisah. Jika ia menyangkal, jelas pemuda itu sudah yakin bahwa kedua nona itu berada di kamar situ. Tetapi kalau ia meluluskan permintaannya, ia tak berani mengambil keputusan sendiri karena khawatir kedua nona itu akan marah. Untunglah pada saat ia termangu-mangu dalam keraguan, si darating Hang muncul dan menyambut pemuda itu dengan tegur tertawa. Tachi sedang ganti pakaian, tak sempat menyambut. Mari, silahkan masuk, kata Ting Hong. Pemuda itu mengucap terima kasih. Ia suruh keempat pengiringnya kembali lalu ikut si darah masuk. Sungguh luar biasa sekali seru Ting Ling ketika menyambut pemuda itu. Jarang sekali saudara berkunjung ke Tionggoan. Tentulah urusan ini penting sekali. Entah apakah saudara Sudi memberitahukan hal itu ternyata pemuda itu Cagiyok, putra dari marga Cagiyok yang memiliki kakepoh atau gedung keluarga Cagiyok di Hopak. Cagiyok menduduki tempat sejajar dengan lembah Raja Setan, lembah seribu racun dalam kemahsyuran di dunia persilatan. Cagiyok tertawa, nona benar. Memang kedatangan kukulok yang ini mempunyai kepentingan. Mengingat antara marga Cagiyok dan lembah Raja Setan mempunyai hubungan baik, maka aku memberanikan diri untuk bertamu di tempat nona sini, arh, saudara Cagiyok terlalu sungkan. Silahkan mengatakan saja. Asal kami mampu, tentu takkan menolak, kata Ting Ling. Sejenak pemuda Cagiyok dan gagah itu tertawa lalu berkata, Terima kasih. Maksudku hendak mempersatukan kekuatan lembah Raja Setan dengan Cagiyok dalam menghadapi peristiwa ini. Apabila berhasil, kita bagi rata, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, sewaktu datang, setitik pun tak ku bayangkan bahwa peristiwa ini akan menjadi begini besar. Baik golongan hitam maupun putih telah mengutus tokoh-tokohnya yang penting untuk ikut serta dalam hal ini. Menilik gelagatnya, kotalok yang akan timbul perhara besar. Karena tak menyangka hal itu, maka aku hanya membawa sedikit pengiring. Kekuatan itu tak cukup untuk menghadapi peristiwa yang akan timbul nanti. Maka aku beranikan diri untuk mengutarakan maksudku tadi. Tetapi apabila nona berdua keberatan, aku pun tak berani memaksa. Ting Hang merenung sejenak lalu berkata, saudara Cha berpandangan luas. Entah apakah selama dalam perjalanan ini pernah bertemu dengan pengemis Sakti Chong Tu seketika berubahlah wajah Cagiyok, serunya menegas, apa? Pengemis tua itu juga datang tingling tertawa, aku dan adik Hang melihatnya sendiri. Tak mungkin salah Cagiyok berdiam sejenak. Katanya perlahan-lahan kepandayan dan pribadi pengemis tua itu, tentulah nona berdua sudah mengetahui. Jika dia benar-benar datang, tiba-tiba ia hentikan kata-katanya, tertawa dingin dan ayunkan tangannya. Seutas benang perak yang lembut seperti rambut, segera meluncur keluar dari ruangan itu. Dan menyusul tubuhnya melayang ke jendela. Tingling terkejut. Nona yang biasa berotak cerdas itu tak dapat menduga apa maksud Cagiyok. Kepandayan tangan geledek Cagiyok memang sakti. Dan kemasyuran nama Marga Cake Pos sudah tersebar di seluruh dunia persilatan. Jika tiada sesuatu tak mungkin Cagiyok akan bertindak demikian. Begitu tiba di belakang jendela, Cagiyok ulurkan tangan menyambar keluar, tertawa dingin lalu masuk ke dalam ruangan lagi. Dari jauh samar-samar terdengar suara orang tertawa mendengus. Tingling terperanjat. Cagiyok mencekal seekor ular kuning emas sepanjang setengah meter. Kepala ular itu dipijitnya hancur, darah bercucuran menyiarkan bau yang anjir. Sedang tubuh ular itu masih bergeliatan kian kemari. Kedua taci beradik itu sejak kecil dibesarkan di lembah pegunungan. Tahulah mereka bahwa ular kuning emas itu seekor ular yang amat berbisa sekali. Saudara Ca, cepat lepaskan. Ular itu berbisa sekali teriak tinghong. Cagiyok memandang ular itu, tertawa, orang lembah seribu racun memang licik sekali. Sebelumnya mereka telah menyediakan ular-ular berbisa. Pada waktu hendak ku tangkap orang itu menyongsong-songsongkan ular berbisa ini. Ha, ha, binatang begini kecil, mampu berbuat apa terhadapku ai? Saudara benar-benar tak kecewa digelari orang sebagai tangan geledek. Tangan saudara Ca benar-benar secepat kilat menyambar. Ah, aku sangat kagum, tingling tertawa memuji. Wajah Cagiyok tampak tenang kembali. Ular itu dilemparkan keluar jendela. Jelas sudah, dewasa ini kotalok yang penuh bertebaran maut. Bahwa orang lembah seribu racun berani bergerak di siang hari, tentulah mereka sudah mempunyai persiapan yang cukup tangguh kata jago muda dari Margacha itu. Terpaksa aku hendak minta diri dulu untuk melihat keadaan di luar. Hanya kemohon sukalah kedua nona mempertimbangkan usulku tadi. Nanti malam, aku berkunjung kemari lagi, maaf, saudara Ca, kami tak dapat mengantar. Sampai jam pukul 10 malam nanti, tetap kutunggu kedatangan saudara, kata tingling. Setelah memberi hormat, Cagiyok segera tinggalkan ruangan itu. Selama itu, Han Ping berdiri di pinggir pintu. Setelah Cagiyok pergi, barulah ia berkata kepada kedua nona itu, pemuda itu hebat sekali. Tangannya cepat seperti kilat. Rasanya tak kalah dengan si bungkuk tingling suruh tinghang menutup pintu lalu mempersilahkan Han Ping masuk. Tiba-tiba nona itu loncat ke tepi jendela dan melongo keluar. Kemudian ia menutup jendela itu lalu berkata bisik-bisik, saat ini, kita berada dalam daerah berbahaya. Orang-orang lembah seribu racun luar biasa licinnya. Ibarat liang semut pun mereka mampu memasuki. Sekali tak hati-hati, jiwa tentu melayang, tiba-tiba tirai pintu tersingkap dan masuklah tinghang diiringi seorang jongos. Jongos itu bukan jongos yang menyambut tadi. Memakai kopiah dan tundukan kepala sambil membawa sepenampan teh. Setelah menuangkan teh ke dalam tiga buah cawan, jongos itu pun pergi. Sejenak tinghang memandang ke arah tacinya lalu mengikuti jongos itu. Dengan matanya yang tajam, tingling mengamati warna teh dalam cawan itu. Ia tersenyum menyeringai tetapi tak berkata apa-apa. Setelah tinghang masuk lagi, barulah tingling bertanya pintu sudah hengkau tutup rapat tinghang mengangguk. Tingling mengangsurkan cawan teh kepada Han Ping. Cobalah periksa teh ini, apakah ada yang mencurigakan Han Ting memeriksa. Teh itu jernih kehijau-hijauan, baunya harum sekali. Seperti teh wangi yang kebanyakan. Eh, apakah ada sesuatu yang tak wajar pada teh ini tanyanya heran. Tingling menghela nafas perlahan. Ah, kelicikan muslihat dunia persilatan, jika diceritakan tentu membuat nyali orang rontok. Sekalipun memiliki kepandayan sakti, suatu ketikapun masih lengah. Mungkin engkau menganggap kami berdua ini terlalu bercuriga kepada orang sehingga tampaknya gerak-gerak kami memang aneh. Tetapi sesungguhnya jika tak bertindak begitu, tentu mudah terkena siasat gelap orang. Misalnya seperti teh wangi dalam cawan ini. Memang baunya harum dan warnanya jernih seperti teh wangi yang kebanyakan. Sukar diketahui di mana ketidak wajarannya. Tetapi sebenarnya teh itu sudah dicampuri racun, Han Ping terbelalak. Kalau begitu, jongos tadi juga, jongos itu jika bukan orang lembah seribu racun, tentulah orang yang disuruh mereka. Tetapi mengapa pihak lembah seribu racun itu hendak mencelakai kita? Benar-benar aku tak mengerti, kata Tingling lalu merenung. Sejenak kemudian ia berkata pula, Tetapi baiklah. Biarlah siasat mereka kita gunakan untuk menyiasati mereka. Kita lihat saja mereka akan berbuat apa terhadap kita. Ia mengambil ketiga cawan teh itu lalu dibawa masuk. Teh dituang ke bawah ranjang lalu ia keluar lagi. Diserahkannya cawan yang sudah kosong itu kepada Ting Hang dan Han Ping. Kita pura-pura minum cawan teh beracun ini. Aku dan adik Hang akan menggeletak di samping meja ini dan engkau berbaring di belakang pintu sana, katanya kepada Han Ping. Jika tak berani masuk ke dalam sarang harimau, tentu takkan mendapat anak harimau. Jika tak terpaksa sekali, harap jangan turun tangan. Tunggu perintahku dulu, waktu mengatakan kata-kata perintah, Ting Ling Sungkan sendiri. Dipandangnya Han Ping dengan tersenyum. Walaupun setengahnya masih belum percaya penuh, tetapi Han Ping melakukan juga. Ia rebah di belakang pintu. Sedang Ting Hang selalu percaya penuh terhadap tacinya. Tanpa ragu-ragu lagi ia terus menggeletak di atas kursi. Setelah melihat kedua orang itu rebahkan diri di tempat yang ditunjuk, Ting Ling lalu pindahkan letak cawan teh masing-masing. Setelah itu ia pun rebahkan kepalanya di atas meja. Lebih kurang seperempat jam kemudian, tiba-tiba terdengar pintu diketuk orang. Hampir saja Han Ping hendak bangun tetapi dicegah dengan isyarat tangan oleh Ting Ling. Karena pintu tak dibuka, tak berapa lama ketukan pintu itu pun lenyap dan suasana pun sunyi kembali. Bahkan sampai malam tiba dan lewat makan malam, tetap belum tampak sesuatu yang mencurigakan lagi. Han Ping tak sabar. Dipandangnya Ting Ling dengan pandang kesangsian. Tetapi Nona itu hanya mengangguk kepala dan tersenyum, sebagai isyarat supaya pemuda itu suka bersabar beberapa waktu lagi. Tiba-tiba terdengar suara musik yang halus. Suara itu berasal dari tempat yang jauh dan mengalun masuk ke dalam kamar. Dan ketika musik yang menyerupai bunyi seruling itu berhenti, terdengarlah suara mendesis-desis. Dan ketika Han Ping membuka mata, hampir saja ia melonjak bangun. Dari belakang daun jendela, menyusup masuk dua ekor ular pelonteng, kulitnya berkembang garis-garis, sebesar cawan teh. Ketika kedua ular itu mengangkat kepalanya, panjang tubuhnya tak kurang dari setengah meter. Han Ping segera bersiap. Pada saat ia hendak menghantam ular itu, tiba-tiba dilihatnya kedua Nona itu masih enak-enak tidur. Seolah-olah tak mengacuhkan kemunculan ular itu. Han Ping malu sendiri. Jika kedua gadis itu tak takut, masakan dia seorang anak lelaki begitu ketakutan setengah mati. Ia batalkan niatnya hendak menghantam ular. Diam-diam ia memperhatikan saja gerak-gerik binatang itu. Kedua ular itu merayap ke samping Tingling. Salah seekor mengangkat kepala dan memagut si Nona. Tetapi Tingling sudah siap. Secepat kilat ia menyambar kepala ular itu dan menjejak ular yang lainnya. Seorang yang memiliki kepandaian silat memang mudah menangkap ular. Tetapi hal itu diperlukan keberanian yang mantap. Karena sekali sambarannya luput, ular itu tentu akan menggigitnya. Diam-diam Han Ping memuji kecerdikan dan ketangkasan Tingling. Ular yang terjejak oleh hujung kaki si Nona, terhempas ke lantai dan mati seketika. Sedang ular yang dipijit kepalanya itu masih berusaha untuk melilit tangan si Nona. Tetapi sekali tangan Tingling menyurut dan menjulur, remuklah tulang ular itu. Dengan cepat, Tingling menaruh kedua bangkai ular itu di bawah jendela. Setelah itu ia duduk di kursinya lagi kepalanya dibaringkan di meja seperti orang yang pingsan. Malam pun tiba. Keadaan di luar ruangan sunyi senyap. Han Ping dan Tinghang hampir tak sabar lagi. Tetapi Tingling tenang-tenang saja. Berulang kali Nona itu memberi isyarat supaya mereka bersabar. Lewat beberapa waktu kemudian, tiba-tiba terdengar suara halus di luar jendela dan tira jendela pun bergetaran. Kemudian sesosok bayangan melesat masuk. Han Ping menutupi mukanya dengan lengan baju tetapi ia masih dapat melirik kesekeliling. Dilihatnya seorang lelaki Kate, mukanya berkerudung kain hitam, melangkah perlahan-lahan ke dalam ruangan, sikapnya tenang seperti masuk ke dalam kamarnya sendiri. Begitu tiba di dekat kedua Nona, tiba-tiba ia berbalik tubuh dan secepat kilat kedua tangannya menutup Tingling dan Tinghang. Saat itu barulah Han Ping menyadari. Care orang Kate itu melangkah dengan perlahan ternyata memang mempunyai maksud. Dia berhati-hati sekali memilih posisi mendekati tempat kedua Nona. Kemudian secara tak terduga-duga dan secepat kilat turun tangan. Tindakan orang Kate itu memang tepat sekali. Tingling dan Tinghang tak sempat lagi menangkis. Mereka kena tertutup. Kemudian orang aneh itu membuka kerudung mukanya dan tertawa perlahan, Hektometer, silahkan kalian mengerahkan segala macam muslihat. Tetapi jangan harap mampu mengelabdobi aku Han Ping pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali tergetar hatinya. Diam-diam ia menilai kepandayan orang Kate itu tak kalah dengan si bungkuk serta tangan geledek cagiyok. Ah, apakah dunia persilatan penuh dengan orang-orang yang berilmu sakti begitu diam-diam timbul rasa rendah diri dalam hati Han Ping? Belum sempat ia berbuat apa-apa, tiba-tiba orang aneh bermuka panjang itu menyulut api. Seketika ruangan terang benderang, keheranan Han Ping makin memuncak. Masakan seorang penjahat berani berbuat sedemikian ugal-ugalan. Orang aneh itu memandang kedua bangkai ular dan cawan teh di meja. Ia tersenyum, kedua budak perempuan ini memang lihai. Jika terlambat sedikit saja, kemungkinan aku pun termakan siasat mereka saat itu pengerahan tenaga dalam Han Ping sudah memuncak. Pada saat ia hendak loncat menerjang, tiba-tiba orang aneh itu berputar tubuh dan memandangnya sambil tertawa dingin bangun. Kedua majikanmu sudah kututup jalan darahnya. Mengapa engkau masih pura-pura pingsan Han Ping terkejut? Perlahan-lahan ia kendorkan pengerahan tenaga dalamnya. Lalu bangun. Orang aneh itu memandang Han Ping dari kaki sampai ke ujung kepala. Tegurnya, engkau juga dari gunung hunbongsan aku saiz kuda dan kedua nona itu menyewa keretaku kata Han Ping dengan sikap pura-pura ketakutan. Angkatlah kedua nona itu keranjang di dalam kamar seru orang aneh itu. Han Ping tertegun. Ia gelisah karena harus memondong gadis remaja. Mengapa tak lekas-lekas mengerjakan perintahku? Apakah hengkau sudah bosan hidup dengus orang itu? Diam-diam Han Ping menimang. Orang aneh itu dekat sekali dengan kedua nona. Jika ia bertindak tetapi tak dapat sekali pukul merubuhkan orang itu, berbahayalah keselamatan jiwa kedua nona itu. Dengan pertimbangan itu terpaksa ia menurut. Diangkatnya Ting Hang ke dalam ruang dan dibaringkan di tempat tidur. Orang aneh itu mengikuti di belakangnya dengan menyulut lilin. Setelah merebahkan sidara, timbulah pikiran untuk mengangkat Ting Ling lagi. Ia hendak melihat apakah yang akan dilakukan orang itu terhadap kedua nona. Maka tanpa diperintah, ia terus memondong Ting Ling ke dalam kamar. Sambil mengacungkan lilin, orang aneh itu memandang kedua nona dan tertawa dingin. Untuk sementara biarlah kalian tidurnya nyak habis berkata ia melangkah perlahan-lahan keluar. Ketika melalui Han Ping, sekonyong-konyong orang itu berbalik diri dan menutup jalan darah di dada Han Ping. Saat itu sebenarnya Han Ping sedang menimang, apakah ia harus bertindak saat itu? Belum mengambil keputusan, ia sudah didahului orang itu. Karena jaraknya dekat dan tak menduga, Han Ping tak dapat menghindar atau menangkis lagi. Ia jatuh terkulai ke lantai. Tetapi ia memiliki tenaga dalam yang tinggi. Sekalipun tertutup, tetap belum pingsan. Diam-diam pemuda itu menimang, orang ini kepandainya tinggi. Belum tahu aku dapat mengalahkannya atau tidak. Apalagi jalan darahku tertutup lebih dulu. Jika dia tahu keadaanku, tentu akan menurunkan tangan ganas. Dengan perhitungan itu, buru-buru ia menutup pernapasan dan pura-pura pingsan. Huh, budak hina, luwekangmu hebat juga. Hampir aku kena engkau kelabui, dengus orang itu seraya ayunkan kakinya ketubuh Han Ping. Pemuda itu mencelat dan mementur dinding, beluk. Karena harus pura-pura pingsan, terpaksa ia menutup pernapasan. Dan karena menutup pernapasan itu dia tak dapat mengerahkan tenaga dalam. Diam-diam ia mengeluh kesakitan. Tetapi pengorbanan itu berhasil menghilangkan kecurigaan orang itu. Habis menendang, orang itu pun meniup padam lilin lalu melangkah keluar. Ruangan gelap gulita. Tetapi Han Ping tak mau gegabah bergerak. Setelah lama tiada mendengar suara apa-apa lagi, barulah ia membuka mata. Dan setelah mendapat kepastian orang itu sudah pergi, barulah ia berani menyalurkan pernapasan lagi. Dadanya yang tertutup itu terasa sakit sekali, darah tak dapat menyalur. Baru hendak melakukan semedi, tiba-tiba terdengar pintu di debur dan masuklah dua orang lelaki dengan membawa api. Kabarnya kedua budak perempuan dari lembah Raja Setan itu cantik sekali. Sekarang kita dapat melihatnya dengan jelas, kata salah seorang dengan tertawa perlahan. Kawannya yang di belakang menyambut, ku dengar kedua putera pemimpin kita pun menaruh hati kepada kedua budak perempuan itu. Sudah pernah mengutus orang untuk meminang tetapi ditolak, orang di sebelah depan yang memegang korek itu menyulut lilin di meja dan menyului kedua nona yang terbaring di ranjang. Ai, benar-benar sepasang juwita yang cantik seperti didadari. Tak heran kalau kedua putera pemimpin kita tergila-gila, katanya tertawa. Tiba-tiba orang yang di belakang itu meniup padam lilin dan berbisik, besar sekalinya limu. Siapa tahu kemungkinan pemimpin kedua kita berada di luar ruangan. Mengapa engkau berani nyalakan lilin? Apakah engkau tak sayang jiwamu taulah haunting dari pembicaraan itu bahwa kedua orang tak dikenal itu disuruh untuk mengawasi keadaan kedua nona. Ah, kalau mereka disuruh jaga di sini celakalah, aku tentu tak dapat melakukan penyaluran darah, diam-diam haunting mengeluh. Orang yang berdiri di belakang itu tertawa, kalau engkau suka melihat orang, silahkan masuk. Aku tetap menjaga di luar saja. Tetapi, awas, jangan berbuat yang tidak patut, jiwamu bisa amblas kawannya yang di muka tertawa, jangan khawatir, bung. Aku tentu dapat menjaga diri tetapi kalau melihat gerak gerikmu, benar-benar aku curiga, kata kawannya di belakang seraya mencabut gelok dan duduk di pinggir ranjang. Ternyata dia tak mau keluar dan hendak menilik tingkah laku kawannya. Pada waktu kedua orang itu masuk, haunting tak sempat merebahkan diri. Untung ia cepat mendapat akal. Buru-buru ia bersandar pada tembok dan kepalanya mengulai. Kedua orang itu hanya mencurahkan perhatian kepada kedua nona. Mereka tak melihat bahwa haunting berada di situ juga. Sekalipun lolos dari perhatian, tetapi haunting tetap setengah mati karena tak dapat bergerak. Dalam keheningan itu, terlintaslah ia akan ajaran mendiang hui gong siansu. Mulai ia mencari dalam kitab tatmo ih kengkeng tentu pelajaran membuka jalan darah. Ia pusatkan seluruh perhatian untuk mengingat semua isi kitab itu. Memang sukar sekali untuk menelah ah tulisan dalam kitab itu. Ia coba merangkainya dengan pelajaran lisan dari hui gong mengenai penggunaan secara praktek dari ilmu dalam kilap sakti itu. Akhirnya ia memperoleh kemajuan besar dalam menyelami inti sari kitab itu. Apakah nona berdua sudah tidur sekonyong-konyong di luar ruangan terdengar orang berseru? Hunting terkejut jelas yang berseru itu adalah Cagiyok, si pemuda tampan yang gagah. Seketika pikirannya terganggu dan kacau lah pemusatannya tadi. Kedua orang itu pun terperanjat sekali cepat mereka menghunus senjata dan berjingkat-jingkat menghampiri ke belakang pintu sebuah kamar di luar. Sedang kawannya bersembunyi di belakang pintu kamar kedua-keduanya siap mengacungkan golok. Begitu Cagiyok masuk, tentu segera ditabasnya. Untunglah sebelum timbul gangguan itu, Hunting sudah berhasil menemukan ilmu pelajaran tentang membuka jalan darah. Ketika kedua orang itu berada di luar, dia pun lantas kerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Rupanya Cagiyok cerdik sekali. Ia seperti mendapat firasat bahwa di dalam kamar kedua nona itu seperti terjadi sesuatu. Pemuda itu tidak jadi masuk dan terus pergi. Beberapa saat kemudian, Hunting coba menjulurkan kaki dan tangannya. Ah, ternyata dapat digerakkan. Jalan darahnya yang tertutup itu sudah berhasil dilancarkan kembali. Ketika ia hendak bangun menolong kedua nona, tiba-tiba pintu terbuka. Orang yang berada di balik pintu, rupanya sudah berpengalaman. Dia tak mau cepat-cepat turun tangan. Golok tetap diacungkan ke atas, siap ditabaskan. Saat itu Hunting sudah membiasakan diri dalam ruangan yang gelap. Ia dapat melihat keadaan dalam ruangan situ. Dilihatnya orang yang di belakang pintu itu, turunkan goloknya dan mengambil keluar dua batang priau yang ujungnya runcing dan berwarna biru gelap. Pada saat ia hendak menimpukan priau itu, tiba-tiba segulung api melayang ke dalam ruangan. Seketika itu ruangan terang benerang. Orang yang sembunyi di balik pintu terkejut sekali. Pada saat ia hendak memadamkan api itu, sesosok bayangan melesat masuk dan secepat kilat melayang ke sudut ruangan. Ho, ku kira yang berada dalam ruangan ini makhluk ganas yang berkepala tiga bertangan enam. Kiranya hanya kawanan cinjil beracun. Kalau tahu begitu, tak perlu aku membuang banyak tenaga begini. Terdengar suara pendatang itu tertawa nyaring. Hunting tak asing lagi. Yang bicara itu adalah tangan geledek cagiyok. Ia mendapat akal. Buru-buru ia mengulai kepala dan bersandar ke tembok lagi. Cagiyok melangkah tenang-tenang ke dalam ruangan dalam. Setitik pun ia tak menghiraukan bahaya yang akan diterima dari orang yang bersembunyi di balik pintu. Orang itu memberi isyarat metu kepada kawannya yang bersembunyi di pintu kedua. Kemudian ia loncat menyerang cagiyok. Cagiyok tetap tenang-tenang saja. Sama sekali ia tak mengacuhkan serangan itu. Bahkan ia berpaling memandang ke arah pintu kedua. Pada saat golok hampir mengenai kepalanya, barulah ia mencondong ke kanan lalu tangan kiri secepat kilat mencengkeram si kulengan kanan penyerang itu. Tering, golok terlepas jatuh. Dan sebelum orang itu sempat menjerit, cagiyok sudah menyusuli sebuah tendangan ke perut orang. Orang itu rubuh. Mulut, hidung, metu dan telinganya mengeluarkan darah nyawanya melayang. Hunting sempat melirik apa yang terjadi saat itu. Melihat keganasan cagiyok membunuh orang, diam-diam ia merasa ngeri. Seorang pemuda cakap yang tampaknya halus pekerti seperti seorang sastrawan ternyata buas dan ganas. Demikian pikirnya. Cagiyok melintangkan mayat orang itu ke muka sebagai perisai, lalu loncat menyerbu ke dalam pintu kedua. Rupanya orang itu pun tergetar menyaksikan kematian kawannya. Begitu cagiyok tiba di ambang pintu, baru dia taburkan kedua piau beracun itu. Cagiyok tampaknya tak mengacuhkan. Tetapi sesungguhnya diam-diam dia sudah siap. Begitu piau melayang, cagiyok pun serempak menyongsongkan mayat orang tadi dan tangan kanannya balas menghantam. Biluk, terdengar orang itu terkapar rubuh. Dadanya termakan pukulan luekang pehpoh sin kun atau pukulan sakti seratus langkah dari keluarga cagiyok menyulut korek dan melangkah masuk. Lepaskan perisai mayat, ia melangkah ke meja dan menyalakan lilin. Ruangan terang benderang. Lebih dulu ia mengangkat kedua mayat itu ke sudut ruang kemudian menghampiri ke tempat tidur kedua nona. Setelah memeriksa, ia gelengkan kepala. Terpaksa ia mengurut bagian jalan darah mereka yang tertusuk lalu menamparnya perlahan-lahan. Kedua nona itu menguat nafas lalu duduk. Cagiyok mundur dan berdiri di samping ranjang. Tingling berkeliaran memandang keadaan ruangan lalu turun dari pembaringan. Sambil mengemasi rambutnya, ia tertawa, karena ketololan, kami berdua saudara termakan serangan gelap musuh. Terima kasih atas pertolongan saudara ca, ia memberi hormat kepada pemuda itu. Cagiyok tertawa, ketiga manusia beracun dari lembah seribu racun itu, yang kesatu dan kedua jarang muncul keluar, yang rencelakai nona berdua tentulah manusia beracun nomor tiga yakni lengkong ih waktu mencelakai kami, dia mengenakan kerudung muka sehingga tak tampak wajahnya. Sungguh memalukan sekali, walaupun ditutup jalan darah kami tetapi kami tak sempat mengetahui manusia beracun yang nomor berapakah yang mencelakai kami itu. Tingling tersenyum. Tinghang yang sudah sadar, tak tertarik dengan pembicaraan itu. Diam-diam ia melirik ke arah honping yang rebah bersandar pada tembok. Diam-diam tingling pun menaruh perhatian atas keselamatan pemuda itu. Ia heran mengapa honping begitu mudah ditutup jalan darahnya. Padahal menilik kepandayanya, walaupun pemuda itu tak dapat mengalahkan beberapa tokoh tua dari lembah seribu racun, tetapi paling tidak dia tentu dapat menempur mereka sampai tahun seratusan jurus. Walaupun tak menang tetapi masih dapat memelah diri. Apalagi orang dari lembah seribu racun itu lebih dulu menutup jalan darah kedua nona sehingga tentulah honping mempunyai kesempatan untuk berjaga-jaga. Memang sinona baju hitam tingling itu cermat sekali. Secepat ditolong cagiyok, ia sudah memperhatikan keadaan dalam ruangan situ. Ternyata tiada bekas-bekas terjadinya suatu pertempuran. Ah, mengingat tokoh manusia beracun dari lembah seribu racun itu tubuhnya mengandung racun, kemungkinan pemuda itu tentu lebih dahulu termakan senjata beracun mereka, akhirnya nona itu menarik kesimpulan. Tingling cepat berpikir dan cepat pula bertindak. Dengan tenang ia menghampiri ke tempat honping. Sebelumnya lebih dahulu ia berpaling kepada cagiyok dan berkata, orang lembah seribu racun itu memang ganas benar. Sekalipun terhadap seorang saiz yang tak tahu apa-apa, mereka pun tak mau memberi kelonggaran, habis berkata ia lalu lekatkan tangannya ke dada honping. Maksudnya untuk memeriksa denyut jantung pemuda itu. Tetapi di luar dugaan begitu tangannya menyentuh dada, honping segera menguak, menggeliat, dan berbangkit. Tingling terkesiap. Tetapi cepat nona itu menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya hanya berpura-pura pingsan. Ia kerutkan dahi, bersenyum memandang honping lalu berputar tubuh. Oleh karena teraling oleh tubuh si nona, cagiyok tak dapat melihat jelas apa yang telah terjadi. Ia mengira kalau nona itu memang dapat membuka jalan darah honping dengan cepat. Aha, ilmu kepandayan dari lembah raja setan benar-benar luar biasa. Karen nona membuka jalan darah orang itu dalam waktu yang singkat, benar-benar sangat mengagumkan sekali, cagiyok tertawa memuji. Memang cagiyok sudah tahu bahwa honping tentulah bukan saiz biasa. Tetapi ia tetap menduga salah. Karena pada sangkanya, honping tentulah salah seorang anak buah lembah raja setan yang menyaru jadi saiz. Ah, saudara ca kelewat menyanjung, tingling tertawa hambar, siapakah orang persilatan yang tak mengetahui kebesaran nama dari Yatkyong, Jikok dan Sem Taipo. Bagaimanapun juga, kepandayan kami berdua tetap kalah jauh dengan saudara ca ai, nona kelewat merendah diri, sahut cagiyok, dalam 13 provinsi daerah Kanglam Kangpak, siapakah yang tak kenal akan nama besar dari kedua bersaudara Gunung Hunbong karena melihat honping tak kurang suatu apa, legalah perasaan tinghong. Darah itu segera menukas pembicaraan cagiyok, menurut tata susilah dunia persilatan, kami harus membalas budi pertolongan saudara ca harap saudara ca segera mengatakan, asal kami mampu tentu akan melakukan perintah saudara dengan sepenuh tenaga. Cagiyok memandang sejenak kepada honping, ia hendak mengucap sesuatu tetapi tak jadi. Tingling yang cerdas segera dapat mengetahui maksud cagiyok, serunya, syais itu sebenarnya penyaruan dari seorang murid lembah kami. Harap saudara ca jangan ragu-ragu, silahkan mengatakan cagiyok tersenyum, maaf, aku hendak mohon tanya tentang keputusan usulku semalam itu. Adakah nona bersedia kerjasama dengan pihakku? pihak lembah seribu racun sudah jelas memusuhi kami. Dalam keadaan seperti ini, memang tiada lain pilihan lagi. Kalau saudara ca sungguh bermaksud begitu, kami tentu akan menyambut dengan gembira, sahut tingling. Sudah tentu tawaran itu dengan itikat yang tulus. Berapakah anak buah yang nona bawa tingling tersenyum, terus terang sudah tiga bulan kami pergi dari lembah raja setan. Dan tiga hari yang lalu, aku mendapat surat dari ayah supaya kelok yang membantu pamanku mengurus suatu pekerjaan penting. Sayang dalam surat yang dibawa oleh seorang anak buah kami itu, ayah tak menceritakan sifat pekerjaan penting itu. Kami pun bergegas menuju ke kota ini tetapi tampaknya paman belum datang. Mungkin di tengah perjalanan mempunyai lain urusan. Tetapi ku percaya paman tentu tak berani melalaikan tugas. Kalau tidak hari ini tentu besok pagi dia pasti datang, nona itu memang cerdik. Ia kenal akan pribadi Cagyok yang berotak cerdas dan cermat. Jika memberi tahu dengan terus terang, tentu takkan dipercaya maka ia merangkai sebuah cerita lain yang dapat diterima. Rupanya Cagyok percaya. Kemungkinan Ting Lo Chiampo sudah datang tetapi karena sedang menyelidiki urusan itu maka tak sempat menemui nona. Mudah-mudahan begitulah agar aku jangan kehilangan pimpinan, kata Ting Ling. Cagyok merenung. Sesaat kemudian ia tertawa, memang hal itu aku sendiri pun kehilangan paham. Jangankah nona yang tak diberitahukan oleh ayah nona, sedang aku sendiri yang hendak ikut menyelidiki urusan itu, pun masih bingung mendengar itu. Si Dara Ting Hang tak dapat menahan diri dan bertanyalah ia, menilik tokoh-tokoh semacam manusia beracun dan pengemis sakti Chong Tu juga muncul sendiri di kota ini. Urusan itu tentulah suatu peristiwa besar. Cagyok tertawa malah bukan terbatas hanya pengemis sakti Chong Tu dan manusia beracun saja, bahkan semua tokoh-tokoh ternama dalam dunia persilatan berbondong-bondong datang kemari. Pendek kata, setiap orang persilatan yang mendengar berita, tentu akan ikut datang kemari. Hektometer, seorang anak perempuan yang sudah dewasa, mengapa bicara masih tak menurut aturan Ting Ling mendamprat adiknya ia memberi isyarat metu kepada Ting Hang dan pura-pura marah. Cagyok tersenyum, Ah, janganlah nona memarahi adik nona. Memang jika aku menjadi adik nona, pun tentu akan menanyakan juga peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu sudah menjadi rahasia umum. Entah apakah ayah nona pernah menceritakan tentang diri tokoh hitki dari Laut Selatan yang mengacau pertempuran para tokoh-tokoh persilatan di Gunung Hengsan K-1au. Tak salah memang ayah pernah bercerita tentang hal itu. Tetapi mempunyai hubungan apakah hal itu dengan peristiwa di Lok yang ini dunia persilatan dan walaupun terbagi menjadi beberapa partai persilatan dan masing-masing mempunyai ilmu pelajaran dan gaya keindahan sendiri-sendiri, tetapi dalam golongan putih, partai Siaulimsi yang dianggap orang paling terkemuka sendiri. Partai Siaulimsi memiliki 72 macam ilmu kepandayan istimewa. Tetapi selama itu belum pernah terdapat tokoh Siaulimsi yang mampu menguasai ke-72 ilmu kepandayan itu. 200 tahun yang lalu, pada Rihuat Sengtaisu yang dianggap sebagai bintang cemerlang gereja Siaulimsi, pun hanya mampu menguasai 49 macam ilmu kepandayan saja. Dan itu pun sudah dianggap sebagai satu-satunya murid Tatmosu Chowu yang paling istimewa, benar, memang ayah sering menceritakan tentang pada risakti itu tingling tertawa, tetapi pada zaman ini Siaulimsi muncul lagi seorang paderi Hwigong yang luar biasa. 60 tahun yang lalu pada waktu ia masih mundar-mandir di dunia persilatan, tokoh-tokoh dunia rimba hijau, penyamun, sama pontang-panting menyembunyikan diri. Tetapi aneh sekali, paderi hebat itu tak lama kemudian melenyapkan diri dan tak ketahuan alas rimbanya. Pernahkah saudara Cha dengar peristiwa itu mendapat pertanyaan itu, Cha Giok hanya tersenyum. Ujarnya pengetahuan nona ternyata luas sekali. Ya, memang ayahku pernah bercerita. Tetapi karena kemunculan pada risakti di dunia persilatan itu hanya singkat sekali waktunya, walaupun kemahsyurannya berkumandang memenuhi seluruh penjuru dunia persilatan, tetapi sayang tak banyak meninggalkan kesan-kesan peristiwa yang dilakukan. Maka saat ini hanya sedikit sekali orang yang tahu tentang diri paderi luar biasa itu. Masih kalah dengan hoat seng taisu yang namanya tetap harum sampai 200-an tahun lama nih ah, ah, jika hui gong taisu mempunyai kesempatan 10 tahun berkelana saja, mungkin kemahsyuran namanya tak kalah dengan hoat seng taisu. Sayang paderi sakti itu telah, karena tak sabar mendengar mendiang hui gong dipandang rendah, Han Ping cepat menyelutup. Sejenak Cagiyok memandang ke arah anak muda itu lalu bertanya pada Ting Ling apakah Han Ping itu juga anak murid tayah Ting Ling. Nona yang cerdik itu cepat menangkap kata-kata Cagiyok. Pemuda itu dengan halus mendam berat Han Ping. Bahwa sebagai seorang murid biasa, tak patut turut campur bicara dengan orang yang tingkatnya lebih atas. Sejenak merenung. Ting Ling memberi jawaban, ah, saudara ca memang tajam sekali. Benar, memang dia adalah murid ayah yang paling disayang. Sebenarnya menurut tingkatan, kami berdua harus menyebutnya sebagai Su Heng, mendengar Han Ping seorang murid kesayangan dari pemimpin lembah Raja Setan, buru-buru Cagiyok memberi hormat. Maaf, aku telah berlaku kurang hormat kepada saudara. Sebenarnya mengkal sekali Han Ping kepada Ting Ling. Tetapi karena keadaan mendesak, terpaksa ia menahan diri. Namun wajahnya tetap mengunjuk kurang senang sehingga ia tak balas memberi hormat kepada Cagiyok dan hanya renung ucap beberapa patah kata yang bernada dingin saudara ca hanya mendengar dari sumber berita dunia persilatan saja sehingga tak mengetahui pribadi Hui Gong Tai Su yang sesungguhnya. Ketahuilah, sejak sepeninggal Tatmo Chow Su, hanya pada Ri Hui Gong yang dianggap sebagai penggantinya. Padri itu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Harap jangan serbarangan meremehkannya mendengar kata-kata kasar dari Han Ping, meluaplah kemarahan Cagiyok. Tetapi sebagai seorang yang penuh toleransi, walaupun marah, wajahnya tetap tak berubah. Mohon tanya nama saudara yang mulia katanya dengan tertawa hambar. Ah, namaku yang rendah adalah Ijin, sahut Han Ping. Tiba-tiba Cagiyok melangkah maju dua tindak dan menjabat tangan Han Ping, ah, sungguh beruntung sekali dapat berkenalan dengan saudara, tampaknya Cagiyok menjabat dengan akrab. Tetapi sesungguhnya dia kerahkan tenaga untuk menguji orang. Han Ping sudah siap ketika orang melangkah ke hadapannya. Dia kerahkan lewekang untuk menyambut. Kedua jago muda itu mengadu kesaktian tenaga dalam masing-masing. Dan merubahlah wajah Cagiyok seketika. Lembah Raja Setan bersahabat dengan Cah Kepoh. Selanjutnya harap saudara Ijin suka sering-sering memberi pelajaran, kata jago muda dari Cah Kepoh itu dengan tersenyum seraya menarik tangannya dan mundur dua langkah. Hebat benar kepandayan orang ini. Mungkin lebih tinggi dari aku. Ah, kemahsyuran nama lembah Raja Setan benar-benar bukan nama kosong, pikirnya. Tiba-tiba terlintas lain pemikiran dalam benaknya. Jika benar sakti, mengapa tadi Han Ping begitu mudah dapat ditutup oleh orang lembah seribu racun? Apakah kepandayan dari tokoh manusia beracun itu lebih hunggul dari Han Ping? Ia terlongong-longong karena tak dapat memecahkan keandahan itu. Kedua nona itu banyak pengalamannya. Cepat mereka dapat mengetahui bahwa dalam adu tenaga dalam tadi, Cah Giyoklah yang menderita kerugian. Ting Hang tersenyum tentang tokoh hitki dari Laut Selatan yang mengacau pertemuan para tokoh-tokoh persilatan di Gunung Hengsan agaknya mempunyai hubungan dengan kemunculan para tokoh-tokoh persilatan di Kota Lok yang saat ini. Maukah saudara Cah memberitahukan kepada kami Cah Giyok menghela nafas perlahan? Pertemuan para tokoh-tokoh di Gunung Hengsan pada sepuluh tahun yang lalu benar-benar merupakan peristiwa besar dalam dunia persilatan. Selain dihadiri oleh tokoh-tokoh dari pihak It Kiong, Jikot dan Sempoh, pun ksatria tunggal dari Sin Chiu yakni Ihtian Heng juga datang. Para pemimpin dan tokoh terkemuka dalam golongan hitam dan putih, sama datang sendiri menghadiri. Karena tujuan pertemuan yang diselenggarakan oleh Ihtian Heng itu tak lain adalah untuk meredakan dendam permusuhan yang terjadi dalam golongan hitam dan putih. Juga pimpinan Partai Siaw Lim Si dan Butong Pei datang menghadiri. Memang dalam hal itu nama Ihtian Heng mempunyai pengaruh besar akan berhasilnya pertemuan besar itu. Tetapi yang penting, tujuan pertemuan itu benar-benar akan merubah suasana dunia persilatan yang selalu kacau karena adanya pertentangan antara golongan hitam dan putih yang tak berkeputusan itu, Chagio berhenti sejenak lalu melanjutkan. Keputusan pertemuan itu amat penting sekali bagi dunia persilatan. Jika kedua golongan itu tak dapat didamaikan, tiada lain jalan kecuali akan terjadi suatu pertemuan yang menentukan siapakah yang lebih berhak menancapkan kaki dalam dunia persilatan. Pada saat pertemuan berjalan belum lama, tiba-tiba muncullah seorang tua bertubuh kurus dan rambutnya putih bersama seorang darah kecil. Ia mengatakan datang dari Laut Selatan. Di hadapan beratus-ratus tokoh persilatan, kakek itu berani memberi penilaian rendah terhadap ilmu kepandayan silat dari Tionggoan. Bermula para hadirin mengira kakek itu seorang sinting. Mengingat kedudukan masing-masing sebagai ketua partai atau tokoh-tokoh yang ternama, hadirin itu tak mau meladani si kakek. Tetapi setelah mendengar kata-kata lebih lanjut dari kakek berambut putih itu, seketika heninglah suasana pertemuan. Dalam penilaiannya terhadap ilmu silat dunia Tionggoan, kakek itu telah memberi tanggapan yang tajam dan tanda sekali. Beberapa saat kemudian kakek itu mengeluarkan sebuah kitab bersampul kuning. Diacungkannya kitab itu ke atas lalu tertawa, dalam kitab ini, terdapat pelajaran untuk memecahkan semua ilmu silat dalam dunia persilatan Tionggoan. Begitu pula terdapat pelajaran lewekang bus yang lewekang simhuat dari perguruan Laut Selatan. Barang siapa yang hadir di sini mampu menerima sepuluh jurus seranganku, akan kuhaturkan kitab ini kepadanya. Telah kuterangkan bahwa yang hadir dalam pertemuan besar itu kebanyakan adalah tokoh-tokoh sakti pada masa itu, berkata sampai di situ, tiba-tiba Cagio mendengar suara dengusan tertahan dan suara itu seperti masuk ke dalam ruang. Sedemikian halus suara itu sehingga sukar didengar. Cagio berhenti bercerita lalu mengangkat salah sebuah mayat. Ting Ling pun cepat meniup padam lilin. Ruangan gelap seketika. Hang Ping dan Ting Hang serempak menyelingap ke sudut ruangan. Ketika berbentur tubuh, Ting Hang terkejut. Didapatinya tubuh Hang Ping agak gemetar. Adakah dia terluka waktu mengadul wekang dengan Cagio tadi diam-diam darah itu cemas. Buru-buru darah itu mencekal tangan Hang Ping. Didapatinya tangan pemuda itu agak dingin. Ting Hang makin terkejut. Hampir ia menjerit. Memang selain tubuh gemetar, tangan Hang Ping pun terasa dingin. Untunglah darah itu banyak pengalaman. Dia masih dapat menguasai keterkejutannya. Tiba-tiba ia mendapat pikiran. Diletakkan tangan pemuda yang masih dicekalnya itu ke tangan Ting Ling. Juga Ting Ling tak kurang kejutnya. Buru-buru ia mengisar ke samping pemuda itu. Hang Ping terkejut karena tangannya dilekat Ting Hang ke tangan Ting Ling. Buru-buru ia menarik tangannya dan menyelingap ke samping Cagio. Beberapa saat kemudian, keempat anak muda itu sudah dapat melihat keadaan dalam ruangan yang gelap itu. Ting Ling kemalu-maluan karena Hang Ping lolos ke samping Cagio. Namun Nona itu tetap tenang. Menilik gerakannya masih begitu gesit, rupanya dia tak menderita luka apa-apa. Dan tadi jelas dalam adul wekang dengan Cagio, dia lebih unggul. Kalau memang terluka tentu tak dapat bertahan lama. Ah, mungkin karena lain sebab, tiba-tiba di luar jendela terdengar suara orang tertawa dingin, mengingat peri kemanusiaan, aku tak mau bertindak ganas. Lekas nyalakan lilin dan bukakan pintu untukku. Asal kalian tak melukai orang suruhanku itu, dengan memandang muka si setan tua, aku takkan mengganggu kalian berdua budak perempuan. Tetapi jika kalian berani menggunakan siasat kepadaku, Hektometer, jangan salahkan aku seorang kejam jago-jago muda yang berada dalam ruangan itu, memiliki indera pendengaran yang tajam. Mereka benar-benar heran mengapa mereka sama sekali tak mendengar kedatangan orang di luar jendela itu. Sekonyong-konyong Cagio ayunkan tangan kanan. Sebuah jarum perak sehalus rambut, meluncur keluar jendela. Senjata rahasia yang lembut itu sama sekali tak mengeluarkan suara. Apalagi pada malam hari yang gelap. Tentu sukar dihindari. Memang senjata gelap jarum sengat tawon dari keluar gaca termasyur di seluruh dunia. Sebagai putera keluar gaca, sudah tentu Cagio mahir dalam ilmu timpukan jarum itu. Sekaligus ia mampu menimpukan sampai 20 batang jarum. Pula ia dapat menimpukan dengan berturut-turut. Saat itu karena tangan kiri mencekal mayat, ia hanya sebelah tangan untuk menimpuk. Tetapi secepat taburan pertama dilepaskan, ia sudah merogoh lagi segenggam jarum. Tetapi di luar jendela tetap sunyi senyap. Beberapa saat kemudian terdengar orang tadi berseru sinis, kukira kalian berdua dapat membuka jalan darah sendiri, kiranya ditolong orang lain. Jarum sengat tawon keluar gaca memang hebat sekali tetapi mana mampu melukai diriku, tiba-tiba suara orang itu berhenti. Terdengar angin mendesus perlahan dan rupanya orang itu sudah pergi dengan mendadak. Saat itu Ting Ling, Ting Hang dan Hon Ting sama berdiri merapat pada tembok. Sedang Cagio melindungi dirinya dengan perisai mayat dan tegak di tengah ruangan. Keempat jago muda itu siap menghadapi segala kemungkinan. Kira-kira sepeminum teh lamanya di luar jendela tetap tak terdengar suara apa-apa. Karena tak sabar lagi, Hon Ting melesat ke muka jendela dan merapat pada tembok. Ketika ia hendak ulurkan tangan membuka daun jendela, tiba-tiba Cagio berseru mencegahnya. Saudara ih, dunia persilatan penuh tipu musliat, awas, jaga serangan mendadak dari musuh sejenak. Cagio berhenti lalu sengaja berseru lagi dengan nyaring, Cagio dari kakepoh berada di sini. Siapakah kojin yang berada di luar jendela itu? Harap nih yang beritahukan narnanya. Sesungguhnya Cagio sudah menduga bahwa yang berada di luar itu tentu tokoh-tokoh manusia beracun dari lembah seribu racun. Tetapi pemimpin yang nomor berapa, Cagio tak dapat meuduga. Maka sengaja ia bertanya demikian. Ia memperhitungkan ketiga manusia racun dari lembah seribu racun itu adalah tokoh-tokoh ternama. Mereka tentu malu kalau tak mau memegang kelaziman dunia persilatan dan tentu menjawab. Tetapi ternyata perhitungan jago muda itu melesat di luar tetap tiada penyahutan suatu apa. Melihat itu honting tak dapat menahan diri. Setelah memandang kepada ketiga kawannya, sekonyong-konyong ia mendorong daun jendela. Sambil melindungi dada dengan tangan kiri, ia melayang keluar. Ah, ternyata di luar tiada terdapat apa-apa. Hening lelap di empat penjuru. Karena menghawatirkan keselamatan honting kedua nona itu pun menyusul loncat keluar, begitu pula Chagyok. Setelah melepaskan perisai mayat, ia loncat menyusul. Begitu berada di luar, ia terus loncat lagi ke atas rumah dan memandang ke sekeliling penjuru. Aneh, tak mungkin situa beracun itu ketakutan melarikan diri, kata Ting Hong. Tiba-tiba Chagyok bertepuk tangan tiga kali. Dari empat penjuru berloncatan keluar tiga lelaki bersenjata golok. Mereka memberi hormat kepada Chagyok. Tetapi Chagyok tak sempat bicara kepada mereka. Ia melayang turun keluar halaman lalu loncat lagi ke atas rumah sambil membawa sesosok tubuh orang dan melayang turun ke dalam ruangan tengah. Ketiga lelaki tadi cepat mengikuti. Diam-diam honting memuji kesaktian Chagyok. Apakah masih dapat ditolong tanya Ting Ling? Chagyok tertawa hambar. Aku menghantam mati dua anak buah mereka. Dia membunuh seorang anak buahku. Dua ditukar satu. Masih untung, ia menyerahkan mayat itu kepada salah seorang dari ketiga lelaki tadi. Ujarnya, kemanakah larinya pembunuh itu karena tubuh mayat itu masih hangat? Chagyok menduga kematian anak buahnya itu tentu belum berapa lama. Salah seorang dari ketiga anak buahnya itu menyahut, pembunuh itu gesit sekali. Mengenakan jubah panjang, kepala dan mukanya memakai kain selubung hitam dan bertubuh pendek sekali. Kutanyakan kemanakah larinya tukas Chagyok? Karena saw poh cuh pesan kami tak boleh bergerak sebelum mendapat perintah maka kami pun tak berani gegabah mengejarnya. Bermula orang itu mendekam di luar jendela tetapi entah apa sebabnya mendadak loncat ke atas rumah dan melarikan diri, anak buah Chagyok menyebut Chagyok dengan panggilan saw poh cuh atau tuan muda. Dan memanggil layahnya Chagyok dengan sebutan poh cuh atau pemimpin marga keik poh. Anak buah yang berdiri di sebelah kanan, menjawab, geiakan orang itu sepesat angin. Kalau tak salah lihat, dia menuju ke arah barat laut Chagyok tertawa seram. Belum mengucap apa-apa, ketiga anak buah itu ketakutan setengah mati dan tersipu-sipu berlutut, Memang kami tak berguna sehingga melalaikan perintah saw poh cuh. Kami bersedia menerima hukuman hanting terkejut melihat kewibawaan Chagyok terhadap anak buahnya. Tetapi bagi Tingling dan Tinghong, hal itu tak mengherankan. Memang lima golongan yang termasyur di dunia persilatan yakni Edkyong, Jikok dan Sempoh itu mempunyai peraturan yang keras sekali. Setiap anak buahnya yang melakukan kesalahan tentu dihukum mati. Rupanya Chagyok memang sengaja hendak memamerkan kewibawaan Chagyok di hadapan hanting dan kedua nona itu. Hektometer, walaupun kalian bertiga memiliki enam buah metel, tetapi tak mampu melihat arah lolosnya pembunuh itu. Menurut peraturan, kalian harus dihukum mati. Tetapi mengingat saat ini tenaga kalian masih dibutuhkan, maka untuk sementara kalian hanya menerima hukuman potong sebuah jari tangan. Kelak akan dipertimbangkan lagi dengan jasa-jasa yang kalian lakukan bagaikan menerima titah dari raja, ketiga lelaki itu ulurkan tangan kiri dan masing-masing lalu memapas sebuah jarinya sendiri. Karena baru pertama kali itu menyaksikan kerah hukuman yang begitu kejam, Hongping merasa ngeri juga. Tidak demikian dengan kedua nona. Mereka hanya ganda tertawa saja. Setelah hukuman dilaksanakan, Chagyok berpaling ke arah kedua nona dan Hongping, serunya, ah, sungguh memalukan sekali orang-orangku itu. Terpaksa kuberi hukuman setelah itu ia berpaling kepada anak buahnya, lekas bawa kedua mayat musuh dan kawanmu ke hutan dan kuburlah mereka. Setelah itu kalian tunggu kedatanganku di hotel. Percuma kalian berada di sini dengan laku hormat sekali ketiga lelaki itu mengaturkan terima kasih atas kemurahan hati tuan muda mereka. Mereka lalu mengerjakan perintah. Setelah ketiga orang itu pergi, Chagyok berkata pula kepada Tingling bertiga, sebenarnya hendak kututurkan peristiwa dalam kota Lokyang ini kepada nona bertiga. Agar nona bertiga mengetahui dan dapat memberi rencana tindakan yang akan kita lakukan. Tetapi ternyata muncul gengguan tadi. Menurut hematku, pendatang gelap itu tentulah salah satu dari ketiga tokoh manusia racun dari lembah seribu racun. Tetapi anehnya, mengapa dia mendadak ngacir pergi? Tentulah dia melihat seseorang yang penting. Kemungkinan orang yang sedang dicari oleh sekalian tokoh-tokoh ke Lokyang itu sendiri. Harap nona bertiga suka ikut mengejar pembunuh itu. Lain waktu, tentu akan kuceritakan lagi sejelasnya. Walaupun berjumpa dengan manusia racun tetapi kita berempat tentu dapat menghadapinya. Baiklah, kata Tingling seraya mendahului loncat ke atas rumah. Ting Hong, Han Ping dan Chagyok segera menyusul. Di atas wuungan rumah mereka memandang ke seluruh penjuru tetapi tak melihat sesuatu. Kita menuju ke barat laut, kata Tingling. Ah, kemungkinan anak buahku itu salah. Lebih baik kita kembali saja, ujar Chagyok. Tetapi lebih baik kita coba dulu, kata Tingling. Sejak berada di atas wuungan, Han Ping memandang cermat keempat penjuru. Tiba-tiba di sebelah muka beberapa tombak jauhnya, sesosok tubuh melambung ke atas sampai dua tombak tingginya lalu meluncur ke arah timur laut dan lenyap dalam kegelapan malam. Han Ping terkejut, huh, hebat sekali orang EU. Dunia persilatan benar-benar penuh dengan orang-orang berilmu, ketiga manusia racun itu sakti sekali. Kemungkinan kita tak dapat mengejar mereka. Lebih baik kita mengerjakan lain urusan yang penting ialah mencari, ada orang datang, lekas sembunyikan diri, tiba-tiba Han Ping menukas raya mendekam dan sembunyi di balik wuungan rumah. Jika kedua nona itu cepat mengikuti tindakan Han Ping, adalah Chagyok yang agak kurang percaya. Masakan Han Ping lebih tajam matanya dari dirinya. Diam-diam ia memperhatikan sekeliling penjuru. Ia terkejut ketika melihat dua sosok tubuh meluncur cepat dan pada lain kejap sudah berada di atas rumah sebelah muka, lalu loncat turun. Diam-diam Chagyok malu dalam hati karena kalah tajam dengan Han Ping. Ia mengajak Han Ping mengejar dan minta kedua nona itu untuk menjaga di belakang. Chagyok meloncat ke udara, berjumpalitan dengan gaya yang indah dan melayang turun ke bawah. Diam-diam Han Ping memuji ilmu kepandayan pemuda itu. Ia pun menyusul dengan gaya lain. Tubuhnya dalam posisi rebah melambung ke udara, bergeliatan dan berputar-putar melalui sebuah rumah lalu melayang turun. Melihat kedua pemuda itu mengunjuk kepandayan masing-masing, tinghang memberi penilaian, Ilmu kepandayan Chagyok memang hebat tetapi gayanya hanya biasa. Tetapi gerakan Han Ping itu benar-benar jarang terdapat. Entah dari perguruan manakah ilmu ginkangnya itu memang menurut wawasanku selama ini, ilmu kepandayan pemuda itu sukar diukur tingkatnya. Misalnya ketika bertempur dengan si bungkuk, bermula permainannya kacau tetapi makin lama malah makin mantap, hebat dan gagah. Seolah-olah dia memiliki sumber tenaga dalam yang tak pernah habis, kata Ting Ling. Adik Hang, kulihat selama ini engkau menaruh hati pada pemuda itu tetapi dia tak membalas perhatianmu. Dalam hal ini engkau harus lebih berhati-hati agar jangan kecewa sendiri, muka darah itu merah, bantahnya, tachi biasanya keras dan angkul. Selamanya tachi tak mau dirugikan orang, tetapi mengapa, sesungguhnya darah Ting Hang hendak bertanya mengapa tachinya mandah saja ditampar pipinya oleh Han Ping. Tetapi Ting Hang sungkan bertanya dan hentikan kata-katanya. Ting Ling tertawa, nyalimu sekarang bertambah besar sehingga berani adu mulut dengan aku. Aku hanya memberi nasihat tetapi jika engkau tak mau mendengar, kelak segala akibat harus engkau pikul sendiri, ah, masakan aku berani menentang tachi. Hanya kulihat Han Ping itu seorang pemuda baik. Sekalipun kepandainya sukar diukur, tetapi hatinya baik sekali. Tidak seperti pemuda yang berhati culas, Ting Ling cibirkan bibir, ucapnya, aku tak mengatakan dia pemuda licin tetapi kulihat hatimu memang sudah limbung kembali pipi darah itu memerah. Ditatapnya Ting Ling, sesungguhnya ada sesuatu yang kukandung dalam hati. Entah apakah layak hal itu kutanyakan pada tachi, ah, bukankah kita ini saudara sekandung? Silahkan engkau hendak bertanya apa kepadaku Ting Hang berhati baik. Ia selalu mendengar kata dan taat kepada tachinya. Ting Hang merenung sebentar lalu susupkan kepalanya ke dada tachinya, jika pemuda itu keras kepala dan tak mau berhubungan dengan kita, bagaimana kah daya tachi untuk menghadapinya Ting Ling terkesiap? Ia menengadah memandang cakrawala, ujarnya, hanya ada dua garis, sahabat atau musuh. Jika tak mau berhubungan dengan kita, tiada lain jalan kecuali harus menghancurkannya tersirap darah Ting Hang mendengar kata-kata tachinya itu. Tetapi ia pura-pura mengulas senyum, katanya, care itu memang baik agar jangan dimanfaatkan orang lain adik Hang, apakah kata-katamu itu benar-benar keluar dari sanubarimu Ting Ling tersenyum lirih dan sebelum Ting Hang menjawab, Ting Ling sudah loncat ke atas wuhungan. Ting Hang tahu bahwa tachinya itu cerdas. Setiap memperhitungkan sesuatu tentu tepat. Darah itu tak mau berbantah. Percuma saja dan lebih banyak bahayanya daripada gunanya. Sekilas darah itu mendapat pikiran. Diam-diam ia memutuskan siasat, aku takkan membicarakan hal itu lagi kepadanya. Biarlah tachi tak dapat meraba keadaan kemudian diam-diam aku akan berusaha untuk memberi kisikan kepada pemuda itu supaya waspada. Setelah menenangkan pikiran, Ting Hang segera menyusul tachinya. Dilihatnya hunting bersembunyi di balik sebatang pohon dan tengah memandang ke arah rumah di sebelah muka. Sementara cagiyok bersembunyi di belakang jambangan bunga, memandang ke arah rumah itu juga. Ternyata rumah itu juga merupakan sebuah bangunan yang terpisah sendiri, menyerupai sebuah pavilion dari Hotel Megahria. Selain dikelilingi pohon-pohon, pun penuh dihias dengan jambangan bunga seruni. Kamar samping dari gedung pavilion itu masih terang dengan penerangan lilin. Dari kaca jenila tampak bayangan dari kedua sosok tubuh tadi. Bayangan itu jelas menunjukkan perawakan mereka. Si Bungkuk dan si Kate yang tempoh hari bertempur dengan Hong Ping itu. Ting Ling yang melihat kedua orang itu, diam-diam terkejut. Kedua orang itu kalau tak salah adalah tokoh-tokoh Bungkuk dan Kate yang termasyur dalam dunia persilatan. Tetapi mereka sudah tahu 2010-an tahun tak pernah keluar. Apakah mereka juga akan ikut dalam ramai-ramai di loki yang ini? Tampak kedua orang Kate dan Bungkuk itu menjura lalu berdiri tegak seperti menerima titah. Sayang karena jendela tertutup rapat, Ting Ling dan kawan-kawannya tak dapat mendengar apa yang dibicarakan mereka itu. Tiba-tiba penerangan dalam rumah itu padam dan lenyaplah bayangan kedua orang Bungkuk dan Kate itu. Terdengar pintu terbuka, empat lelaki bersarung pedang keluar dari gedung itu. Kemudian kedua orang Bungkuk dan Kate itu pun keluar. Hang Ping dan Chagyo yang bersembunyi secara terpisah, memasang telinga. Kedengaran si Bungkuk tertawa, rupanya kota ini penuh dengan tokoh-tokoh persilatan yang mencari kita. Kalau bertempur secara terang, kita tak takut. Tetapi yang dikhawatirkan adalah tipu muslihat gelap. Nona majikan kita walaupun pandai, tetapi sebagai seorang gadis, tentu tak leluasa untuk menghadapi mereka. Sedang nenek isu dah lanjut usianya dan kurang leluasa memintanya turun tangan. Dengan begitu tugas menghadapi lingkungan berbahaya ini, tentu jatuh di bahu kita berdua. Walaupun orang itu mengaku sebagai murid dari majikan kita yang tua dan renem buktikan pula dengan beberapa permainan ilmu istimewa partai kita, tetapi tak bolehlah kita percaya penuh. Kepergianmu ini memang untuk menilik apakah benar tempat yang ditinggali itu sesuai dengan keterangannya, sebuah gedung yang mewah dan tenang. Tetapi di samping itu, yang penting engkau harus dapat menyelidiki tentang kebenaran dirinya, rupanya siorang tua Kate tak sabar lagi mendengarkan ocehan si Bungkuk. Cepat ia menukas Bungkuk, maukah engkau jangan ngacobeloh seperti itu tiba-tiba orang Kate itu mengendapkan tubuh dan pada lain saat melambung sampai 23 tombak tingginya. Pada saat kakinya menginjak atap rumah, ternyata jauhnya sudah beberapa tombak. Dan sekali loncat lagi, ia sudah tak kelihatan bayangannya. Menyaksikan kepandayan orang Kate itu, Han Ping, Cha Giok dan kedua saudara Ting terkejut. Setelah melihat si Bungkuk pergi, tiba-tiba si Bungkuk mengacungkan tangannya. Keempat lelaki tadi serempak mencabut pedang dan loncat berpencaran ke samping. Masing-masing terpisah 4 sampai 3 langkah. Setelah itu si Bungkuk tertawa dingin dan berseru, tengah malam cuan-cuan berkunjung kemari, aku Aung Kuk merasa berterima kasih. Jika terdapat penyambutan yang kurang layak, harap dimaafkan Han Ping menyadari bahwa dirinya telah diketahui orang. Baru ia hendak menyahut, tiba-tiba di atas puncak pohon yang dibuat tempat bersembunyi itu, menghambur suara tertawa sinis, Ah, terima kasih. Sudah lebih dari 10 tahun saudara Bungkuk tak pernah muncul di dunia persilatan. Kukira saudara sudah pindah ke dunia baka atau bersembunyi mengasingkan diri di daerah pegunungan sepi. Sama sekali tak terduga bahwa kedua lociampu Bungkuk dan Kejmau juga merendahkan diri berhamba pada Lemhe, Laut Selatan. Benar aku ikut berduka atas kejatuhan nama kalian berdua di EJ, sedemikian rupa, si Bungkuk hanya ganda tertawa. Nadanya sedingin es dikutup sehingga membuat orang mengigil. Lama sekali si Bungkuk menghambur tertawanya yang luar biasa itu, baru ia berkata, Amboy, tak kukira kalau engkau. Bagus, bagus, sudah lama kita tak berjumpa. Maka dalam perjumpaan ini baiklah kita manfaatkan untuk menyelesaikan hutang priutau kita. Besok menjelang tengah malam, aku Autocu, Bungkuk, akan menunggu kedatanganmu di makam kuburan Limali di luar kota sebelah utara. Jangan mengecewakan undanganku ini orang yang bersembunyi di atas pohon itu tertawa hina lalu melayang turun di hadapan si Bungkuk. Hunting terkejut. Orang yang muncul itu juga bertubuh kit. Tetapi mukanya berkerudung kain hitam. Ya, ya, tak salah lagi. Hunting ingat orang itulah yang menutup jalan darah kedua nonating. Orang pendek itu perlahan-lahan membuka kain kerudungnya. Setelah sejenak memandang ke sekeliling penjuru, ia berkata, Walaupun sudah berpisah 10 tahun tetapi saudara Bungkuk masih dapat mengenal suaranya. Sungguh hebat jangan kata engkau masih dapat bicara, sekali sudah menjadi abu, tetapi aku tentu masih dapat mengenali musahut si Bungkuk. Orang pendek itu tertawa hambar, malam ini banyak sekali tetamu-tetamu. Di sekitar tempat tinggal nona majikan saudara ini, tak kurang 10 tokoh persilatan yang menunggu, tiba-tiba dari balik seram di rumah sebelah utara terdengar suara orang tertawa meloroh. Nadanya penuh ejek. Makhluk tua beracun, jangan main gertak. Kalau si Aung Bungkuk sudah menantangmu, besok malam aku si pengemis tua tentu menyaksikan seru orang itu terus lenyap dalam kesunyian malam. Sahut orang pendek itu, hektometer, pengemis tua, jangan jual kegarangan. Andai kata aku lengkong si Aung tak makan yang ini, tentu akan melayanimu saudara Leng, tak perlu menghambur kemarahan. Saudara Chong sudah pergi, nah, sampai ketemu besok malam, tukas si Bungkuk seraya memberi hormat. Sudah 10 tahun aku si Aung Bungkuk tak menginjak Tionggoan. Atas kunjungan saudara sekalian pada malam ini mengaturkan terima kasih. Sayang pada malam begini, tak leluas aku ganggu tuanku untuk menyambut keluar. Dengan ini aku mengaturkan maaf kepada tuan-tuan sekalian, habis berkata, si Bungkuk terus masuk ke dalam ruangan. Keempat pengawalnya tadi bergerak sambil membolang-balingkan pedangnya. Mereka mengatur diri dalam bentuk barisan segi empat, menjaga pintu gedung. Setelah melihat daun pintu gedung itu tertutup rapat, Si orang tua pendek yang dipanggil Lengkong Siau itu tertawa dingin lalu berputar diri dan melangkah perlahan-lahan ke arah pohon. Awas, saudara ih, baru Chagyok berseru kepada Han Ping, sekonyong-konyong Lengkong Siau loncat menerkam Han Ping. Gerakannya laksana kilat dan arahnya tepat sekali setelah dalam dua hari menyaksikan betapa kotor dan licik orang-orang persilatan, Han Ping pun sudah bersiap-siap. Sekalipun Chagyok tak memberi peringatan, ia pun mengetahui juga serangan si pendek Lengkong Siau itu. Begitu tangan kiri Lengkong Siau hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba ia mengisar ke samping mengitari batang pohon. Selekas itu terus memukul dengan jurus, naga sakti keluar dari awan. Sekalipun mengetahui setelah mendapat saluran ilmu lekang dari Huigong Siansu, sekarang tenaganya bertambah sakti. Namun Han Ping belum mengetahui sampai di mana kesaktian yang dicapainya itu. Dan oleh karena mengetahui bahwa orang pendek itu salah seorang dari ketiga manusia racun yang termasyur, mau tak mau ia agak berdebar juga. Pukulannya itu dilancarkan dengan tenaga sepenuhnya. Semula memang Lengkong Siau tak memandang matuk kepada Han Ping. Ia yakin bahwa cengkeramannya tentu akan berhasil. Jago-jago silat yang ternama, jarang sekali mampu menghindari cengkeramannya. Apalagi dianggapnya Han Ping hanya seorang murid kerucuk dari lembah Raja Setan. Pada saat ia ulurkan tangan, tiba-tiba ia teringat akan gerakan orang itu, Han Ping, ketika melambung ke atas rumah. Buru-buru ia tambahi tenaganya. Tetapi akhirnya cengkeramannya itu tetap luput juga. Diam-diam ia terkejut lalu kerahkan seluruh semangatnya. Ia hendak menghantam lawan dengan pukulan biat gong chiang atau pukulan membelah angkasa supaya binasa. Tetapi sebelum sempat bertindak, angin pukulan Han Ping sudah melandanya. Lengkong Siau seorang yang sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Begitu melihat pukulan orang sedemikian, dasyatnya, buru-buru ia menangkis dengan lewekang yang telah dikerahkan ke lengan kanannya. Terdengar letupan keras dan hamburan debu seperti dilanda angin prahara. Karena pukulan Han Ping datangnya cepat sekali maka Lengkong Siau dalam gugupnya, hanya dapat melancarkan setengah bagian dari pengerahan lewekangnya. Akibatnya ia tersurut mundur tiga langkah dan terlongong-longong. Han Ping sendiri pun juga tertegun. Ia tak menyangka bahwa pukulannya dapat menyurutkan seorang tokoh kenamaan seperti Lengkong Siau, salah seorang dari manusia racun lembah seribu racun. Karena khawatir akan keselamatan Han Ping, maka pada saat kedua orang itu adu pukulan, Chagyok pun loncat menghampiri. Tetapi Lengkong Siau memang sakti. Mendengar desis sambaran angin, ia tahu bahwa salah seorang kawan dari pemuda lawannya itu tentu datang membantu. Tanpa berpaling kepala, ia ayunkan tangannya memukul ke belakang. Walaupun tanpa melihat tetapi pukulan Lengkong Siau itu tepat sekali mengarah Chagyok. Tangan geledek Chagyok, jago muda dari Chagopoh juga banyak sekali pengalamannya. Sewaktu melambung di udara, dia sudah bersedia. Begitu Lengkong Siau menampar ke belakang, ia tamparkan kedua tangannya ke bawah. Dengan meminjam tamparan itu, tubuhnya melambung tinggi ke atas. Wut, angin pukulan Lengkong Siau tadi melanda di bawah kakinya. Karena pukulannya luput, Lengkong Siau menghindar ke kiri. Pada saat ia bergerak menghindar, Chagyok pun melayang turun ke tanah. Melihat Hon Ting mampu aduk pukulan dengan Lengkong Siau, jali Chagyok bertambah besar. Jika kita berdua maju menghadapinya, walaupun belum tentu menang terhadap manusia beracun itu, tetapi pun tak mungkin kalah, pikirnya. Seketika ia tertawa nyaring, serunya, sudah lama nian aku mendengar kemahsyuran nama Leng Loh Chiam Pua, sayang selama ini belum mempunyai kesempatan untuk menghadap. Maka perjumpaan malam ini, benar-benar suatu rezeki besar bagiku, sepasang macelengkong Siau yang tajam, berkilat-kilat memandang Chagyok. Kemudian tertawa sinis, ku dengar Chagyok mempunyai seorang putra yang sakti seperti naga. Apakah engkau ini putranya? Siapakah namamu ah? Sungguh kelewat tinggi Loh Chiam Pua memuji. Aku yang rendah ini bernama Chagyok. Harap Loh Chiam Pua jangan percaya desas-desus yang tersiar di dunia persilatan itu, baru jago muda dari Cak Kepoh memberi jawaban sampai di situ, tiba-tiba dari arah gedung terdengar suara seorang gadis mendam perat halus. Hai, siapakah yang tengah malam buta berani ramai-ramai mengganggu orang tidur itu? Jika masih terus ribut-ribut membikin gaduh dan mengganggu tidurku, jangan persalahkan aku berlaku kejam. Akanku buat kalian mati tanpa terkubur, suara gadis itu garang sekali. Seolah-olah menganggap tokoh-tokoh yang berada di luar itu sebagai cacing belaka.